Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Bang HP nah pada kesempatan kali ini di tangan saya sudah ada HP Redmi 9T nah kasus HP ini adalah mati total ditandai dengan tidak ada respon ketika kita hidupkan dan ketika kita cas ini sudah kita masukkan cas namun tidak ada respon apa-apa jadi untuk kasus seperti ini biasanya kita hanya melakukan trik sedikit saja dengan cara membuka HP bagian belakang dan cukup kita lakukan yaitu memasukkan charger nah disini tidak ada respon jadi yang kita lakukan adalah membuka konektor baterai nah dalam keadaan konektor baterai terbuka ini kita masukkan cas dan disini sudah ada respon untuk layarnya ya untuk pengisiannya namun tidak bertahan lama disini langsung hilang lagi jadi kalau untuk HP yang normal lainnya ketika kita mencoba mengecas tanpa ada baterai ini akan berkedip seperti itu terus ya jadi restart dengan lambang baterai namun untuk kasus kali ini kita perhatikan ini hanya berkedip sekali namun langsung tidak ada respon apa-apa lagi jadi waktu kita masukkan baterai juga tidak ada fungsi apa-apa lagi nah untuk kasus seperti ini kalau memang kasusnya yang biasa ini sebenarnya sudah selesai dan HP sudah siap di cas kembali namun untuk kasus yang ini ini tidak bisa jadi untuk selanjutnya untuk yang seperti ini kejadian kita harus membongkar ya membongkar mesin disini kita cukup untuk membuka mesinnya saja jadi disini kita langsung untuk membuka mesinnya ya nah disini kita sudah siap ya membuka ini hanya mencabut fleksibelnya dan kita memisahkan mesin dari batangnya jadi disini kita cuma perlu untuk merehot atau memanaskan yaitu IC power nah disini IC power itu ada di bagian atas kalau dari kita lihat dari video ini ada bagian atas di bawah IC sim nah disini kita alaskan sedikit siangka ataupun plug daripada solder ini kita tanpa melepaskan kaleng penutup untuk IC powernya kita cukup memanaskannya dari belak dari atasnya saja jadi kira-kira kita lihat sudah memang panas biasanya ini akan merapatkan kembali yaitu kaki-kaki IC powernya ke membot jadi kita cukup panaskan saja tanpa mencabut kalengnya nah untuk setelah kita coba ya kita coba seandainya memang perlu kita buka kaleng setelah kita panaskan namun kita coba pasang dan kita lihat tidak ada respon masih sama ini kita perlu memanaskan langsung dengan cara mencabut kalengnya nah disini kita coba dulu tanpa mencabut kaleng penutup IC powernya jadi kita panaskan disini saya setel untuk apinya ini tidak terlalu besar jadi agak lama sedikit ya namun kalau kita kira-kira ini untuk solderannya sudah mulai rapat kembali jadi kita cukup memanasnya tidak begitu lama ya kita perkirakan kalau ini memang sudah lengket kembali untuk kaki-kakinya jadi untuk memanasnya sudah bisa kita hentikan nah disini kita lihat untuk kalengnya tidak kita buka dan disini kita bisa langsung untuk memasang ya ke mesinnya kita coba dulu ini kita tunggu dingin sedikit ya dingin sedikit kita tunggu jadi kira-kira memang sudah agak dingin ya ini kita sudah bisa untuk memasang kembali dan kita coba dan seperti saya katakan tadi kalau andainya memang untuk pemanasan tanpa membuka tutup kaleng ini berhasil ataupun tidak berhasil ini kita bisa menggunakan cara dengan membuka kaleng dan memanasnya langsung di IC-nya nah disini kita coba cek dulu untuk kaki-kakinya apakah ada shot disini kita lihat sudah tidak shot ya tidak shot jadi saya kira memang kakinya sudah kembali merapat kembali ya ini kita coba untuk hidupkan kita lihat untuk di power supply-nya apakah ada berfungsi kita lihat ini berfungsi ya jadi kita bisa coba kembali dan HP-nya ini tidak auslet ya berarti kaki-kakinya sudah rapat kembali oke sekarang kita langsung pasang di HP-nya ya kita coba pasang kembali ini kita pasang kembali untuk fleksibelnya semuanya baik fleksibel cas fleksibel LCD dan fleksibel baterai ya kita coba pasang kembali disini saya hidupkan dengan tes dengan titik point on off-nya ya yang berada di bagian atas jadi untuk Redmi 9T untuk titik point on off-nya ada di bagian atas ya namun kalau kita lihat dari fleksibelnya untuk menghidupkan di bawah ini kita lihat ini tidak rapat ya kita coba lagi pasang baterainya kita coba colok cas dan disini kita lihat sudah ada responnya dan kita lihat ini berkedipnya sekali ini masih terus berkedip ini ditandakan bahwa ini adalah berfungsi kita coba pasang baterai dan kita lihat ini akan kita lihat nah disini sudah berhasil tampil di menu utama dan untuk ikon baterainya sudah ada 3% ya dan ini ditandakan bahwa HP sudah normal kembali ya jadi kita cukup memanaskan saja AC powernya di atas kaleng tanpa membuka kaleng namun apabila tidak berhasil kita terpaksa harus membuka kaleng penutup AC powernya dan kita panaskan langsung jadi kita coba tunggu sebentar dan kita hidupkan kembali ini ya kita lihat dulu ini video kita sengaja kita panjangkan kita tidak potong-potong agar kita lihat bagaimana proses step by stepnya ini kita coba kita rapatkan dulu untuk mesin-mesinnya ini kita lihat untuk powernya tadi tidak kena ya untuk bagian paling kiri untuk on offnya ini tidak kena ya masih renggang dan untuk mesinnya belum rapat ya ditandai dengan masih longgarnya ini kita coba pasang yang benar agar berfungsi untuk on offnya ya kita coba pasang kembali ini saya kira sudah rapat ya jadi kita bisa coba kembali kita hidupkan saya rasa ini sudah tidak masalah lagi ya sudah berfungsi normal nah kita coba untuk memperbesar bagian agar kelihatan ya semua bagian videonya ini coba kita hidupkan kita lihat HP sudah mulai ada titik titik kecerahan ya jadi kita lihat untuk menu nya apakah dia bisa langsung masalah disini kita lihat ini untuk mesinnya masih renggang jadi kita abaikan dulu kita lihat dulu untuk respon charge dan disini itu respon charge nya bisa kita lihat di atas ya ada lambang petir berarti ini charge sudah berfungsi dan HP sudah berfungsi kembali ini dia hanya ini saja mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi selamat menikmati